Gempar Beredar kabar di salah satu pemberitaan ternama di Tanah Air, Gibran Raka Buming akan memberikan mandat ini kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, apabila dirinya resmi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 ini. Dalam unggahan tersebut, tidak dijelaskan mandat apa yang akan diberikan kepada pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu, namun, banyak yang mengatakan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan menerima jabatan spesial dari Presiden yang didukungnya tersebut. Sebelumnya, viral momen Gibran dapat ucapan selamat dari Pramugari saat naik batik air. Pramugari tersebut bahkan menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih. Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sejauh ini masih unggul dalam Pilpres 2024 versi Quick Count dan Real Count. Meski belum resmi ditetapkan oleh KPU, namun banyak masyarakat yang sudah menyambut kemenangan Prabowo Gibran. Banyak yang menganggap Prabowo dan Gibran kini adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, terlihat Gibran sedang berada di dalam pesawat bersama rombongannya. Kehadiran Gibran ini diketahui kru pesawat. Seorang Pramugari lewat pengeras suara memberi sambutan kepada Gibran. Tak hanya itu, Pramugari cantik itu juga memberikan ucapan selamat ke Gibran. Momen ini direkam oleh salah satu penumpang pesawat dan diunggah melalui akun Andi Tawil. Dalam video tersebut terlihat Gibran sedang berada di dalam pesawat bersama rombongannya. Kehadiran Gibran pun diketahui oleh kru pesawat. Seorang Pramugari yang bertugas mengucapkan selamat melalui mikrofon sehingga bisa terdengar oleh semua penumpang di pesawat itu. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat datang kepada bapak wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka dan rombongan. Kami sangat senang dapat melayani bapak dan ibu, ucap Pramugari batik air. Ucapan selamat dari Pramugari juga membuat rombongan Gibran ikut bersorak dan bertepuk tangan. Perolehan suara pasangan Prabowo Gibran disebut-sebut melejit karena banyaknya silent majority. Munculnya silent majority ini pun disebut-sebut gara-gara adanya act of terror dari tokoh-tokoh 03. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari sebut kemenangan Prabowo Gibran diperkuat dari suara silent majority yang tidak ingin dianggap tidak bermoral oleh kubu ganjar Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari dalam tayangan program Rossi di Kompas TV. Ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 03. Seperti Bung Roky, Roky Gerung Red, ini, mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, kata Kodari, jadi mereka malas untuk menjawab itu, dan menurut saya si Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority. Kodari menjelaskan, silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah yang mendukung Prabowo Gibran, orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media, mereka enggak punya akses. Ujarnya, teror pada hari ini itu justru datang fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral, maka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka. Oleh karena itu, Kodari pun memastikan hasil pemilu presiden yang menempatkan Prabowo Gibran benar-benar karena suara rakyat. Terima kasih telah menonton!